Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada sore hari ini dalam agenda Press Conference Upaya Penegatan Hukum pada Pengaturan Skor di Depak Bola Tanah Air Baik rekan-rekan, untuk mengawali acara, pada kesempatan pertama kami mohon berkenan Ketua Umum PSSI, Bapak Eric Tawir, menyampaikan statementnya Kami persahatan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, om swasiastu, nama budaya, salam berjaya Terima kasih kepada Pak Mentora yang bisa hadir hari ini dan Bapak Pak Koli Tentu masuk dan tujuan Press Conference hari ini tidak lain Sudah waktunya kita, SSI, memberikan kartu merah kepada Mafia Bola Ini sebuah hal yang sudah berlalu-lalu Yang sudah menjadi benalu dan membuat kita semua malu Karena tidak hanya terjadi di pertandingan liga, tetapi pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita Yang notabene membawa nama baik negara kita Karena itu pun, kalau kita lihat, pemberantasan pengaturan skor ini tidak cukup kita bicara-bicara saja Karena itu, untuk PSSI bersama FIFA, ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat Nanti disampaikan oleh FIFA, mengambil keputusan worldwide sanction Artinya ketika kita menghukum individu yang bermain di Indonesia, ini berlaku di seluruh wilayah FIFA Tentu hukuman seperti apa? Tentu konteksnya kalau kami di PSSI, tentu lebih fokus kepada sepak bolanya Yaitu satu, pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya Semua pelatih yang jelas-jelas terkenal permainan daripada mengatur skor ini Dibukung sumber-sumber keputusan Ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini Dan saya kini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia Karena tentu seperti yang kita sudah sepakati di rapat Expo Bahwa ini adalah bagian kita membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi Dan insya Allah niat baik kami didukung penuh oleh Bapak Mempora dan Bapak Akori Karena itu pada preskongres hari ini kami mengundang beliau-beliau untuk mensinkronisasikan Memacu kesamaan komitmen dan tentu hadir juga dari perwakilan FIFA Yang tidak lain ini sebuah hal yang memang sudah harus kita lakukan secepatnya di musim liga yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ketemu PSSI Bapak Eric Tauhir Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Mempora Bapak Profesor Dr. Zaiduddin Amali MSI Kami persilahkan untuk menyampaikan statementnya Bapak Mohon izin kepada Bapak Kapolri, Bapak Jendral Polisi, dan sederhana sikit kami persilahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Indonesia sangat mendukung apa yang menjadi program atau umum SSB yang baru, khususnya dalam upaya menyegarakan empat bola ke depan yang dikwet, dan tentunya yang paling utama adalah apa yang tadi disampaikan oleh Daniel, bagaimana kita ke depan untuk sebetul bisa memberantas apa yang dinamakan medis visi atau pengaturan stor. Dan saya kira kami, Polri, siap mendukung penuh dan kami telah mempersiapkan sargas anti-matia bola untuk mengawal perjalanan ini sehingga ke depan dalam upaya menentukan empat bola yang baik dalam rangka kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang betul-betul bisa diperhatikan untuk menghadapi kejuaraan-kejuarakan, baik di tingkat nasional ataupun internasional, betul-betul bisa beruntung. Dan tentunya, sargas anti-mafia bola akan terus mengawal setiap penyelenggaraan, kayak di Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan seluruh event sepak bola yang akan diselenggarakan oleh SSB. Beberapa waktu yang lalu, dari tahun 2018 sampai 2020, kita telah membentuk tim sargas anti-mafia bola. Dan saat ini kita akan terus berkuat sehingga apa yang menjadi program Bapak Ketua mempersesi untuk menunjukkan sepak bola yang fair, yang bersih, yang baik, dan tentunya juga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, betul-betul terwujud. Kemudian yang ketiga, tentunya selain mendukung program untuk pemberantasan permainan sport, kami dari PORI tentunya juga terus berupaya untuk mendorong dan mendukung agar pelaksanaan sepak bola Indonesia semakin baik sesuai dengan standar FIFA. Bagaimana beberapa waktu yang lalu kita telah membuatkan perbaikan terhadap PORI untuk mampu menyelenggarakan kegiatan pengamanan sepak bola dengan lebih baik sesuai dengan standar FIFA. Termasuk di dalamnya kita melakukan manajemen terhadap asismen-asismen risiko yang diadapkan kepada tempat pertandingan, kemudian bagaimana penyelenggarakan, dan kemudian hal-hal lain yang harus kita perhatikan sehingga keselamatan penonton, keselamatan pemain, itu betul-betul kita bisa kita jaga dengan baik. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita juga melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan ahli-ahli dari kompresi di universiti untuk memberikan pemahaman kepada anggota-anggota kami, termasuk anggota LG saat itu. Dan kita harapkan ini kemudian bisa kita transfer nuliskan dan betul-betul bisa membawa pola permainan, pola pengamanan yang lebih baik di depan. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. T integra, cinc residence, .. ... Kenian, Bagaimana oleh jurnalis dari berbagai media. Tama-tama pemerintah menyambut baik apa yang saya sampaikan oleh pemerintah PSSI sebagai hasil dari beberapa pemerintah PSSI. Saya kira memang inilah yang dirakan oleh pemerintah sejauh lama ingin bagaimana sebab bola ini jalan dengan baik. Tiga, ketujuan untuk pembinaan, prestasi sekaligus menjadi tontonan yang baik buat masyarakat kita. Pemerintah yang berbagai instrumen telah melakukan berbagai upaya untuk membuat supaya ekosistem kebaikan bola ini menjadi baik. Menurut demikian tetap yang menjadi utung tombak dari perbaikan ekosistem dan juga berbagai tata kelola untuk sebab bola nasional tetap di tempatnya adalah generasi dalam PSSI. Karena itu, pemerintah berikan dokumen sponumnya terhadap apa yang diutukkan oleh generasi. Kemudian juga berikan dari pemerintah polri yang sudah dikatakan oleh Pak Polri tadi, terima kasih juga. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita bisa melihat bagaimana ekosistem kebaikan bola nasional akan menjadi lebih baik. Bahwa Presiden Pak Joko Widodo sangat berkenan kuat melihat kebaikan bola nasional yang maju, melihat pembinaannya juga secara perkenjangan yang baik, dan tentu prestasi kebasis. Itulah sebabnya kenapa Pak Polri Presiden Pak Joko Widodo sampai mengeluarkan instruksi Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya, now it's Mr. Sanjivan's turn to give us recommendation on the match fixing. Mr. Sanjivan, time is yours. Thank you. Thank you. A very good evening to the PSS's chairman. The chief of police of Indonesia, Your Excellency and also Your Excellency mentor. It is a great honor for me to represent TIFA at this very important press conference in order to fight the disease that is matched with it. Allow me to begin. TIFA has a zero tolerance policy towards match manipulation. This means that any form of activity that can unlawfully influence the outcome of match is strictly prohibited. Anyone found to be involved in match fixing can face severe disciplinary action, including live bans from all football related activities and even criminal prosecution. TIFA has a dedicated department to investigate and prosecute match fixing. The FIFA Integrated Department works closely with stakeholders such as betting monitoring partners and law enforcement agencies in order to conduct regular monitoring and analysis of the betting markets and detect any suspicious activities indicating of match manipulation, even in Indonesian football. This approach is taken to guarantee that FIFA is able to respond appropriately to any wrongdoings and protective integrity of FIFA. FIFA also provides training and education to players, coaches and officials on match manipulation. This includes reminders of how to identify and report any suspicious activity. This is part of FIFA's efforts to raise awareness of the risks of match manipulation and to prevent it from happening. In addition, FIFA has developed effective reporting mechanisms including the confidential online platform to encourage individuals to report any suspicious activity. As part of its commitment to promoting integrity of football, FIFA works closely with all member associations including PSSE by providing support and resources to help them develop effective prevention and detection strategies. PFA is strongly committed and always willing to provide support to member associations including PSSE in their efforts to uphold the integrity of football. We have a range of integrity materials available to member associations to help them safeguard the integrity of the competitions. These materials include guidelines, best practices and educational resources that can be used to develop effective prevention and detection strategies. Member associations such as PSSE could benefit from these materials and use them to develop their own match fixing programs. In conclusion, we all together have to fight corruption in our beautiful game. Indonesia hosts a very important competition in a few months time in the FIFA Under-20 Championship. and the next World Cup in 2026 gives the opportunities for more teams, 48 teams. Let's hope by cleaning up the Uli Museum game, Team NAS will have a fighting chance to qualify for the next World Cup. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Mr. Shantyai Kro for recommendation. Dan terima kasih Bapak-Lapak. Selaicu kami persilahkan kepada adek-adek-adek media untuk mawakan diskusi atau tanya-jawab. Namun rules of the games-nya adalah tiga pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilahkan. Mohon disebutkan nama dan juga dari media mana? Bisa berkini saja. Selaicu mawakalulur Katung. Saya Wina dari Pekiran Raya. Mungkin Pak Erick bisa menjelaskan bahwa apakah aturan untuk match fixing ini akan dimasukkan ke dalam status-lapai tersebut sendiri? Berarti kalau dimasukkan akan ada revisi status. Artian bahwa akan ada Kongres tahunan lagi untuk melakukan revisi seperti ini. Jadi, kita jawabannya juga. Saya rasa tidak perlu dimasukkan status. Kita sudah ada di aturan IPA. Tinggal bagaimana kita punya nyali mengimplementasikan disana. Dan tadi, kenapa hari ini saya juga mengundang Pak Kapoli dan Pak Mentora bersama kita. Ini untuk memastikan bahwa di musim kompetisi berikutnya harus sudah berjalan. Itu yang kita tengah sedangkan. Baik, selanjutnya. Mungkin dari rekan-rekan televisi. Terima kasih. 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 Terima kasih.